Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Ria Reski Amalia jadi video kali ini aku bakal kasih tau kalian bagaimana cara memasang thumbnail di creator studio beta jadi itu tampilan baru dari YouTube karena memang creator studio klasik sudah tidak ada lagi di YouTube jadi kita harus siap-siap menghadapi creator studio beta jadi yang belum tahu bagaimana cara memasang thumbnail yang ada di creator studio beta kalian jangan kemana-mana kalian jangan skip tetap tonton video ini dan jangan lupa subscribe channel aku dan jangan lupa like comment dan share video ini ke seluruh social media kalian jadi sebelum aku lanjut ke pembahasan yang intinya sebelumnya aku bakalan kasih tau thumbnail itu apa sih jadi kalau misalnya kalian lihat video-video aku atau video orang-orang yang ada di YouTube itu ada tampilan pertama yang kalian lihat sebelum kalian play atau sebelum kalian klik itu namanya thumbnail atau sampul video jadi jangan sampai kalian bingung cara memasangnya dan juga bagaimana cara membuat thumbnail tersebut jadi kalau misalnya membuat thumbnail aku udah posting di video aku sebelumnya yaitu cara memasang thumbnail dan juga membuat thumbnail di di creator studio klasik nah disini aku bakalan kasih tau ke kalian bagaimana cara memasang thumbnail yang ada di creator studio beta jadi sebenarnya thumbnail itu berperan penting banget terhadap video kita bagaimana menambah viewers atau bagaimana memberikan tampilan yang cukup menarik kenapa karena dengan tampilan thumbnail yang cukup menarik itu bisa membuat orang-orang yang melihat notice atau notif dari video kita itu membuat mereka tertarik untuk melihat apa sih isi dari video ini jadi bukan hanya sekedar judulnya yang kita perbaiki tapi dari segi thumbnail karena itu yang pertama orang-orang bakalan lihat yaitu dari thumbnailnya jadi jangan sampai juga kalian clickbait atau istilahnya kalian membuat thumbnail yang berbeda jauh dengan isi konten kalian jadi kalau misalnya seperti itu mungkin kali ini kalian akan mendapatkan viewers atau jam tanya yang cukup banyak dari segi thumbnail yang berbeda dengan isi konten kalian tapi kalau orang-orang yang sudah lihat konten kalian sering seperti itu otomatis mereka akan tidak tertarik lagi kenapa akan merasa bosan sebenarnya tidak bagus buat para konten kreator yang masih pemula banget beda kalau misalnya sudah populer atau sudah terkenal sudah banyak viewersnya sudah banyak subscribernya itu sebenarnya tidak masalah karena mereka tidak lihat dari segi thumbnail lagi tapi mereka sudah tahu bahwa orang ini saya yang ngefans terhadap dia jadi apapun yang ditampilkan apapun yang dia posting pasti kita bakalan lihat jadi langsung saja disini aku bakalan jelaskan bagaimana cara memasang thumbnail yang ada di creator studio beta Oke guys jadi yang pertama kalian pastinya harus login akun Google kalian atau akun YouTube kalian di Chrome aku udah masuk di Google Chrome dan tampilannya pasti harus tampilan desktop atau Windows ya atau tampilannya seperti di komputer kemudian disini kalian klik tanda profil kalian disini kalian pilih kreator studio nah kemudian tampilan awalnya seperti ini ini adalah tampilan awal dari kreator studio beta kemudian disini kalian pilih di sebelah kiri ini ini ada icon my video atau video kalian tinggal klik kemudian tampilannya seperti ini ini adalah kumpulan video video kalian yang ada di YouTube kemudian kalian bisa klik judul yang mana yang ingin kalian tambahkan thumbnail nah kalian tinggal klik judulnya saja kemudian kalian bisa lihat disini tanda pena atau tanda edit kalian bisa klik kemudian tampilannya oke disini kalian bisa lihat judul deskripsi dan juga paling bawah sini ada bagian thumbnail nah ini yang terpenting harus kita ketahui bahwa kita sudah memiliki thumbnail yang sudah kita buat sebelumnya jadi caranya itu aku udah posting juga di video aku sebelumnya oh ya usahain kalau misalnya mau upload itu tidak lebih dari ukuran 2 MB atau 2 MB kemudian kalian disini tinggal upload thumbnailnya ada tambah gambar tambah upload thumbnail kemudian kalian akan diarahkan ke galeri kalian kalian tinggal pilih thumbnail yang sudah kalian buat sebelumnya nah tampilannya akan seperti ini sebenarnya ada beberapa pilihan untuk menambahkan thumbnail disini ada 4 pilihan tapi karena kita akan membuat thumbnail yang lebih menarik jadi kita pilih thumbnail yang sudah dibuat tadi nah setelah itu kalian tinggal klik thumbnail yang sudah kalian upload tadi jadi kalian tinggal klik aja pertama jika sudah kalian klik thumbnail yang kalian inginkan kalian tinggal klik button simpan yang sebelah kanan atas itu nah biasanya secara otomatis akan tersimpan setelah itu kalian bisa lihat di kumpulan video kalian atau bisa juga setelah tersimpan perubahannya kita bisa lihat di tampilan editnya kalian tinggal scroll ke atas kalau misalnya sudah tersimpan nah ini sudah tersimpan jadi kalian tinggal scroll ke atas ini ini sudah tersimpan ya jadi sudah terganti thumbnail kalian atau sudah ditambahkan thumbnail kalian sebenarnya cukup gampang dan juga cara pengerjaannya itu sama dengan kreator studio klasik oke guys semoga bermanfaat video kali ini itu tadi video dari aku semoga bermanfaat jadi kalau misalnya kalian masih bingung masih ada yang ingin tanyakan silahkan komen di bawah sini atau kalian bisa DM aku di instagram juga pastinya kalian harus subscribe dulu channel aku disini dan jangan lupa like komen dan share video ini ke seluruh social media kalian bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih